Era Baru Kraton Jogja Di bawah kepemimpinan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, dapat dikatakan Kesultanan Yogyakarta sedang berusaha untuk mengikuti perkembangan zaman. Berbagai perubahan telah diperkenalkan Sultan sejak kenaikan tahtahnya di tahun 1989. Salah satu contohnya adalah tidak mengambil selir seperti tradisi yang diikuti oleh generasi-generasi sebelumnya. Dari istri satu-satunya, Gusti Kanjeng Ratu atau GKR Hemas, ia memiliki 5 anak perempuan. Anak-anaknya semua dikirimnya ke Eropa, Amerika Serikat, dan Australia untuk mengenyam pendidikan sarjana. Mereka pun sekarang menduduki berbagai posisi penting baik di dalam maupun di luar kraton yang dulunya dipegang oleh kaum pria. Tidak hanya itu, Sultan memberi gelar GKR Mangkubumi pada Putri Sulungnya di tahun 2015. Kejadian ini penting karena gelar tersebut biasa diberikan untuk penerus tahtah Kesultanan Yogyakarta. Masyarakat dan pihak karaton mengartikan hal ini sebagai keinginan sang sultan untuk Putri Sulungnya yang menjadi penerusnya. Namun, beberapa pihak menganggap keputusan tersebut telah melanggar peraturan adat kerajaan, di mana hanya pria yang boleh memangku gelar dan tahtah kerajaan tersebut. Jika sang Putri Sulung berhasil meneruskan tahtah ayahnya, maka hal ini akan memulai era baru Kesultanan Yogyakarta yang dipimpin oleh seorang wanita. Nah, sekarang Kananda mau ngasih pertanyaan dari cerita yang baru saja Kananda bacakan. Nomor 1. Berdasarkan cerita yang baru kamu dengar, berikut cara-cara Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 untuk berusaha mengikuti perkembangan zaman, kecuali? Nomor 2. Berdasarkan cerita tadi, hal yang mungkin menyebabkan gagalnya Putri Sulung Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 menjadi penerus adalah? Nomor 3. Berdasarkan cerita tadi, pemberian gelar GKR Hamengkubumi pada Putri Sulung Sultan penting karena? Kalau kamu menyimak ceritanya dengan baik, pasti bisa jawab ketiga pertanyaannya. Tulis jawabannya di kolom komentar ya. Buat yang mau tahu jawaban dan pembahasan lengkapnya, bisa cek latihan soal bahasa Indonesia topik teks non-fiksi tentunya di kejarcita.id. Selamat mencoba teman kece. Kejar Cita, Kejar Ilmu, Rai Cita. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!